Hai semeton dalam rangka menyambut tahun baru 2022 yang mau bikin ikan bakar nih ini yang kita pakai ikan-ikan apa namanya Pak kan suap ikan suap ini mau dibersihin dulu keluarin isi perutnya dulu prosesnya kayak gini ya ini kurang lebih ya sebetul seperti ini cara karena ini juga tumen tumen bakar ikan kayak gini telah dulu keluarin si perutnya keluarin insangnya yang dikepalanya di sini ya nggak pahit rasa ikannya kayak gini belah sampai besi besinar ini udah dia eh kan merah temennya udah temennya udah tuh tuh ya ayo sekarang kita bakar nih sekarang kita colekan bumbu ini bumbunya nah ini dia bumbunya 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 ini bahannya dari bawang putih margarin yang dicairkan terus garam dan tentu saja penyedak kita generasi micin supaya semakin mantu nah ini sekarang dioles-oles ke ikannya ini bumbu ini bumbu ini bumbu pertama ntar kalau sudah rada-rada setengah mateng nanti kita kasih bumbu kecapnya nah ini temennya juga diisi di balur yang rata ini nah ini udah sebelah sini udah lalu gini nih siin juga ya sekarang kita panggang apinya sudah siap siap dipanggang kita pakai kipas angin ala kadarnya memprot ke sini ini kebalik ini bukan ini yang dipanggang ini leluh ya isi bumbunya dulu dipanggang maaf ya maaf ya isi bumbunya dulu bentar oh iya boleh juga sekarang di oles dulu ini disini olesan oles tuh bagian itunya buka dulu itunya udah buka buka itunya disini taruh bumbunya dekat situ ini dekat sana ini tadi tempat pemanggangannya yang luar biasa kondruksinya ini tadi dibikin oleh arsitek kita bunga yang rata supaya maknya coba balik ke api dia udah gak nanti dia gak angus bawahnya apinya gede balik-balik dia balik-balik balik-balik mayangnya buku putih oh iya isi dah bumbu kecap bumbu kecap ya ya oles semua kecap dulu ya panas ya panas ya panas woy gede san bayuna tukang panggang ini dioles bumbu yang kedua ini bumbu kecap bahannya ala-ala saya ya ini kecap manis habis itu terus margarin yang dicairkan terus bawang putih bawang putih yang sudah eh yang saksetan yang udah matang itu loh kan ada tuh saksetan bawang putih yang harganya seribuan tuh udah kayak gitu udah bumbunya udah siap iya sudah semakin glowing dia pelan-pelanan nutupnya nutup balik iya ini oles sekarang lagi sama bumbu kecapnya setnya masih pakai sarung tangan panas sekarang panas 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 Terima kasih. 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 Ini dia ikannya. Ikan suat. Terima kasih. 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 belum belum kurang kering yang kecapnya oleh semua kecap selamat menikmati kita lihat yang bikin sambal matah dulu yuk lumayan soal tempatnya jauh Nelda lihat ini semakanya tuh disana dia tuh kan lihat ya itu dia kalau orang Bali itu dikecambal matah itu kayak gini ditetak kalau saya sebenernya tak gini ya nggak bisa sih takut tangannya kalau mau belajar bisa saja tapi biasanya nih yang bikin suami saya ada si bebek iya di si bebek disana wwe ha 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 udah ada cicipetik sekarang udah udah angkat 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 sudah matang masih panas apa sudah matang enak yang berikutnya gilirannya saking semangatnya nyambut tahun baru sampai nggak makan oles-oles lagi lagi nih sekarang ini bawah merahnya tadi habis itu sekarang serinya ih kita lihat ada yang montok-montok datang dia takut ini tadi lari hei kemana 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 woi kabablas woi kita lagi ke sambal matah mau ditetak lagi aduk dulu yang rata baru dicetak dicetak itu ya kecil-kecil gitu loh sebetulnya ini kayak gini ditetak namanya ini kalau bahasa Bali nya ditetak kalau bahasa Indonesia nya Cincang untuk flotter kedua ini udah mateng ya kita angkat ayo Hai sip di Denpasar sekarang hujan lebat semeton nih kita lihatin ya hujan lebat di penghujung tahun 2021 hujannya asik ya suara hujannya ini ikan yang terakhir Hai minggu ini matang buh masih hujan semeton lu lihat buh masih hujan ini sambal matahnya sudah jadi ayam betutnya udah mateng udah diangkat sekarang lembrando